Dulu ada seorang anak muda yang sering sholat subuh berjamaah Anak muda ini setiap subuh berangkat ke masjid Berangkat ke musyallah al-Qamar Setiap subuh Sebelum berangkat subuh dia mandi dulu di rumahnya Memakai pakaian yang baru Memakai harum-harumat Tiba-tiba di tikungan jalan dia jatuh Jatuh di tikungan Apakah dia tidak melanjutkan perjalanan Dia pulang ke rumahnya Mandi lagi, pakai baju baru lagi Memakai harum-haruman lagi Berangkat lagi ke masjid Untuk kedua kalinya anak muda ini terjatuh di tempat yang sama Apakah anak muda ini putus asa? Tidak Anak muda ini balik lagi ke rumahnya Dia berganti pakaian baru Mandi, berpakaian baru dan pakai harum-haruman lagi Dan ketiga-ketiga kalinya Dia berada di tikungan jalan di tempat dia jatuh Semula dari pertama dan kedua kali Tiba-tiba ada orang tua yang sedang memegang lampu Orang tua ini bertanya kepada anak muda ini Wahai anak muda Kamu mau kemana? Saya mau ke masjid pak Saya mau sholat subuh Iya Dari tadi saya melihatmu dari jauh Engkau jatuh Tapi setelah itu engkau pulang lagi Kemudian kembali lagi Jatuh lagi Dan kemudian kau pulang lagi untuk yang ketiga kalinya Jadi bagaimana pak? Takutnya kamu jatuh Saya antarkan kamu ke masjid Diantarkan oleh orang tua ini pakai lampu Sesampainya di depan masjid Sesampainya di depan musholat Al-Qamar Anggap Al-Qamar Sesampai di depan musholat Orang ini bertanya Anak muda Apakah kamu masih mau sholat? Iya pak Apakah bapak mau sholat dengan saya? Tidak Kenapa bapak gak mau sholat cuma ngantarkan saya? Karena memang tugas saya hanya ingin mengantarkanmu ke masjid ini Bapak kenapa gak mau sholat? Orang ini berkata Karena aku adalah syaiton Kenapa pak? Kok bisa? Iya Hei anak muda Kamu tahu tidak Yang menjatuhkanmu satu kali dan dua kali itu siapa? Itu saya Bapak siapa? Saya setan Tapi kenapa kalau memang bapak setan masih mengantarkan saya ke masjid ini? Apa jawaban setan? Nak muda Ketika engkau tadi berangkat dari rumahmu dan aku jatuhkan Aku jatuhkan di tikungan itu Dengan harapan agar engkau tidak datang ke masjid Agar engkau tidak sholat berjamaah Tapi ketika engkau pulang ke rumahmu Pada saat itu Allah mengampuni dosa kedua orang tuamu Orang tuamu yang sedang berada di alam kubur Allah ampunkan dosanya Karena sebab engkau yang datang ke masjid Yang kedua kalinya Ketika aku jatuhkan dengan harapan agar engkau tidak ke masjid Pada saat itu engkau kembali lagi Dan pada saat kembali itulah Allah mengampuni tetanggamu